Kamar rumah ini luas Jadi lebarnya adalah empat Bocah ini lagi Ini lumayan lembar nih Lebarnya empat Ini rumahnya ada ruang rapatnya Kurang mic doang Bercuma Ada mic juga nanti dimute dimatiin Hai Sea People Ketemu lagi bersama gue Kiki Di Review Jujur by Cari Property Review Jujur, Review Orang Apusi Kalau sebelumnya kita review Tetangganya dari rumah ini Yaitu JGC Teman-teman yang belum lihat bisa lihat episode-nya Di sini Dan sekarang kita review tetangganya Yaitu Wisteria The Maison Atau The Maison Wisteria Lokasinya pas di sebelahnya JGC Dikembangkan oleh Matland Dan Kepelan Nah jadi kalau kita lihat ya Rumahnya Gaya-gayanya ini Gaya-gaya rumah Eropa gitu Tema dari rumah ini adalah Modern France Jadi rumah-rumah Ala Perancis yang modern gitu Kita lihat fasadnya Sangat Eropa sekali Warna-warna putih Kas rumah Eropa gitu Dan kita lihat balkonnya Yang pertama kali Gue perhatiin ya Begitu lihat rumah ini adalah Balkonnya mantap sih Kita bisa Bisa ngapain aja itu Di balkonnya Nah rumah yang lagi Yang lagi teman-teman lihat ini adalah Rumah tipe terbesarnya The Maison Jadi rumah ini Lebarnya 8 Dan panjangnya adalah 15 Nah carportnya enak ya Lega banget Carportnya lega banget Dan dia masih ada space Untuk taman juga Ini bahkan ketika kita Masukin 2 mobil Itu masukin 1 mogi pun Masih bisa nih Karena lebar Carportnya ini 6 meter lebih Lebarnya 6 meter lebih So Ini rumahnya Walaupun rumah ini Cukup luas Dengan lebar 8 Nah kebetulan Di rumah contoh ini Ada bangku di depan Yang ini bisa jadi ide Buat teman-teman Kalau mau taruh Ruang tunggu di depan Jadi kalau ada tamu Yang mau ngobrol-ngobrol di depan aja Bisa kita taruh sini ya Kursinya Terus Ini bahkan kalau gak ada tanaman Bisa ditaruh 2 kursi nih Teman-teman Jadi Enggak harus semua tamu Masuk ke dalam Kalau Yang kita mau di depan Nah ini ada nih Ruang tunggu Buat di depannya Atau biasa disebut Foyer Ya Kita lihat dalam rumahnya Seperti apa Top Sampai jumpa Aduh Wah ini Developernya jago sih Karena konsep rumahnya Modern Friends Begitu masuk ya Lu langsung disukin Sama lagu-lagu yang Wah lagunya Udah pengen dansa aja gitu Udah pengen nari aja Lagu-lagunya Jadi Ini lagu settingnya Si developernya Jadi biar Wah feelnya makin dapet Tapi memang harus diakui Suara-suara kayak gini Terus bau-bau yang enak Itu sangat mempengaruhin Mood kalian sih guys Kalau lagi lihat rumah ya Oke Langsung aja Setelah kita berdansa Ini rumah lebar 8 Kita lagi di living roomnya ya Lebar 8 Tapi Sayangnya menurut gue Kesannya gak Gak terlalu luas Harusnya bisa lebih luas nih Kalau lebar 8 Tapi pasti ada alasannya Kenapa kok Kesannya Kayak ada sekat-sekatnya Di balik ruangan sini Ada Di balik tembok ini Ada ruangan Nanti kita lihat Tapi yang pertama Gue mau komen itu adalah Tatanan meja makannya cukup unik ya Jadi kita masuk Langsung ada meja makan disini Agak jarang sih Biasanya kan sofa TV Terus meja makan disitu ya Yang umum Jadi sofa TV Terus disana meja makan Tapi ini meja makan Di depan Mungkin karena Dia punya kitchen Ada di depan juga Di depan sebelah kiri Tapi kalau Gue tinggal di rumah ini Mungkin Bukan mungkin Hampir pasti sih Meja makannya Kan gue move Ke area backyard Jadi masuk disini Ruangannya plong Kan ini masih ada backyardnya Lumayan gede tuh Backyardnya Panjangnya ada 2 meteran 2x lebarnya 4 meteran Bisa di move kesana Terus atasnya dikasih Kaca gitu Temper Jadi udah makannya disini Memang agak jauh dari kitchen Tapi kita dapet Ruangan living room Yang lebih kuas Kuas Yang lebih luas Dan ini sofa TV Standart ya Tetanannya Ini nanti gak dapet By the way Kalian akan terimanya kosongan Guys Dan Oke Itu tentang living room ya Ini nih penyebab Kenapa Meja makannya disini Ternyata karena Dia punya kitchen Ditaruh di tengah-tengah Yang biasanya Kalau kitchen kan di ujung ya Jadi kitchennya di tengah Wah Udah ada pasta gitu ya Semakin Semakin gaya-gaya Eropa Kitchennya L-nya Nanggung Ini masuk dapur sih ya Aneh banget Kalau dapur Tentar Gue gantian mau komen deh Ini dana-dana lo Paling bener deh sekarang Udah betul-betul Anak gaul lah ya Pulang dari konser Bener Guter Masuk-masuk Masuk dapur ya Soalnya lo masuk lewat Pintu 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 lain Ini bukan pintu utama Pintu utamanya sono Oke deh Saya keluar lagi deh Nah Nanti guys Sebelum gue jelasin Pintu satunya Jadi ini dapurnya standar Dia L-nya nanggung ya L-nya nanggung Karena disini Jadi tempat kulkas Jadi ya Cuma oke lah Daripada lurus Betul-betul lurus Flat aja Jadi disini ada Tempat Masih buat Abis nyuci Abis nyuci gimana Taruh sini Terus kabinetnya Ini Kepakai semua Unik Dia punya kabinet Kitchen set ya Kitchen set Ini ngikutin Ngikutin tangga nih Jadi unik Ada-ada-ada Kayak Konturnya gitu Lucu sih ini desainnya Waduh Cakep-cakep Dan Ya Ini kitchennya Terus tadi si Pras itu dia masuk Lewat Area Pintu belakang Jadi disini memang Ada multi access Jadi untuk kita Misalnya buang sampah Atau untuk Kita Masuknya ART Jadi karena Setelah buka pintu Itu langsung Ada kamar ART Di sebelah kanan Di sini kamar ART Dan di sebelah sini adalah Toilet ART Gitu Biasanya sih rumah Kalau ada akses yang berbeda Ada akses ART Ada akses pintu utama Biasanya akan ada pintu lagi Jadi betul-betul private So Tujuannya adalah Misalnya pemilik Lagi keluar rumah Terus mau Area living roomnya Itu betul-betul private gitu Biasanya pintunya dikunci Jadi disini akan ada pintu lagi Jadi area ART Betul-betul ART aja Biasanya Ada juga yang model begitu Tapi disini Fungsi pintu Samping tadi Atau pintu belakang Betul-betul cuma Ya Pintu lain aja gitu Jadi pintu utama Tetap Ke yang Situ Yang tadi kita masuk Pertama kali Kamar rumah ini Luas Jadi lebarnya adalah 4 Bocah ini lagi Ini lumayan lembar nih Lebarnya 4 Ini rumahnya Ada ruang rapatnya Kurang mic doang Bercuma Ada mic juga nanti Dimute Dimatikan Salput Loh ya Bukan 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 Gak ikut Maksudnya Mikrofon Kemarin kita karaoke Kita karaoke Terus microphone dimatikan Maksudnya gitu Gak ada apa-apa Ya Lu Lu bercadanya Parah lu Nah ini kamarnya lebar guys Lebar 4 Biasanya lebar Kalau kamar 3 Ini termasuk lebar Cuma panjangnya Memang gak terlalu panjang Panjangnya cuma sekitar 2 meter Dan ini multifungsi lah Multifungsi bisa dijadikan ruang kerja Atau ini bahkan ruang rapat Oh podcast Wah cocok nih Jadi ruang podcast 3, 2, 1 And Review jujur Cari property Oke Jadi ini multifungsi ya Bisa jadi kamar Bisa jadi ruang kerja Bisa jadi ruang belajar So Itu Jadi ini toiletnya yang gede Toiletnya gede Nyaman Bukan cuma Sekedar ada ya Jadi Lebar juga Ini toiletnya Jelas Gak desek-desekan Gak ada Memandi Enak Mandi tenang So kalau misalnya ada tamu Datang Ini tamunya proper loh Dan Jangan lupa Tadi ada toilet Buat ART juga Jadi Disini toiletnya khusus untuk Apa Ngundi rumahnya Atau untuk tamu Dan taman Nanti gue mau bahas taman nih Teman-teman Jadi tamannya ini Kalau kalian lihat Apa Tamannya kayak gede Itu bukan ya Karena ini gabungan Dua rumah Gabungan dua rumah Ini kan kita di rumah contoh Gabungan dua rumah Tapi Yang nanti didapat Itu cuma Disini Ini batasnya rumahnya Jadi tamannya cuma Segini aja nih Udah Harusnya peras disini Nutupin nih Nah ini cuma Ini aja batasnya So Dia punya taman kurang lebih Panjangnya 2x4 meter juga Sekitar 2x4 meter panjangnya Dan ini yang gue maksud tadi Akan menarik Kalau Dia punya meja makan Ditaruh disini Terus atasnya ditemperin Jadi ruangan tengah Itu lebih plong Tapi memang jadi Kekurangan area void Kekurangan area void Tapi kan Bisa di Temper itu ada Yang temper bisa dibuka juga kan So Ya itu Kalau gue sih Kan gue taruh di luar Meja makannya Enak Atasnya juga ada Bisa lihat bindang-bindang Kalau malam Waduh Candle light sama istri Makin romantis tuh Terima kasih telah menang-bindang Sekarang kita ada di lantai 2 nya The Maison Wisteria Jadi di lantai 2 ini Ada 3 kamar guys 2 kamar anak Dan 1 kamar utama Di dalam kamar utama Ada kamar mandi Dan ada 1 kamar mandi luar lagi Jadi total kamar mandi di lantai 2 Ada 2 biji Kita langsung lihat Ini koridornya standar ya Kita langsung lihat kamar Kamar anaknya Sebelum kita masuk ke kamar anak Toiletnya hampir mirip Sama yang di lantai 1 tadi Jadi memanjang Dan sekali lagi Nyaman Dari jaman Wisteria yang pertama Jadi Wisteria ini kan ada 2 Tahap ya Ada 2 kluster Satu Wisteria Yang fasadnya coklat-coklat Dan ini The Maison Ini memang terkenal Mereka punya layout Bagus-bagus sih Nyaman gitu Nah ini kamarnya Kamar ini lembar 4 Kamar ini lembar 4 Panjangnya 2 meter Panjangnya 2 meter Ini yakin dia nih Kita ngilangkan dulu Gila 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 Aduh Badan Oh by the way Dia badannya kan gede ya Dia tadi ngumpet disini gak keliatan Emang kamarnya gede Now you guys know kan Bahwa ini kamarnya gede Jadi Seperti biasa Gue kalau ngeliat kamarnya Nampang gak Itu biasanya dari ukuran Kasurnya ya Ini lembar 120 Dan kiri kanannya Bukan cuma dipan Tapi lemari gitu Jadi ini gak ada dipannya Disini lemari Namanya kamar anak ya Lemarinya memang gak terlalu banyak Buat wardrobe-nya Tapi disini dia mesti ada Meja belajar lagi Nah Meja belajar Bahkan ada rak buku nih Ini multifusi sih sebetulnya Kalau memang baju banyak Bisa buat rak baju Tapi disini Ada rak baju Ada meja belajannya juga Wow Enak lagi disini Apa mau komen apa Gak ada usaha di komen ya Gak ada usaha ya Gak ada Harus di akuin Gak ada Tapi kalau misalnya mau di komen Nih ada dia dong Nah kan nih Gak ada siang Kan itu dede lu Cua Tapi harus di akuin Kali ini gue setuju sama si Pras Layout dari kamar ini Ini padahal kamar anak loh Tapi bisa dibikin nyaman gini banget sih Nyaman banget So ini Kalau kalian perhatiin Ini bisa jadi Meja belajar Ruang belajar Tapi ini jadi kasur Nah ini Ini dua guys sebetulnya Ini kasur dua tingkat Ya dua tingkat Tapi desainnya jadi kayak rumah Lucu gini kan Dan Gue akan Gue akan taruh Kamar anak ini Sebuah layout terbaik Layout favorit gue Maksudnya interior Buat layout ya Layoutnya yang setahir kotak Tapi dia punya interior Wah keren sih Biasanya kalau kita Kamar kasur yang dua tingkat gitu Kita naik itu kan Manjat kan Kita manjat Dan ini kayak rumah gitu Desainnya Coba deh Lihat deh Kita naiknya itu enak Ya tuh Naiknya nyaman gitu Naiknya nyaman Dan bahkan Buat tidur tuh juga Wah Enak sih Tada Tada Enak sih Enak Enak banget Nyaman Cuma paling ini Lampunya gak boleh nyala Enak nyaman Tapi lampunya gak boleh nyala Karena Kalau misalnya nyala Wah nyentrong banget Sinar Sinar kemuliaan Langsung terpancar nih Wah Tapi nyaman cuy Ini Kalian lihat deh Tangganya ini Super banget sih Tangganya itu kayak Kita masuk ke rumah gitu Buat naik turnnya enak Dan apalagi ini kan Kawar anak ya Jadi anak kan gak setinggi ini Jadi pasti lebih nyaman lagi Kalau orang dewasa Ya agak lunduk lah Tapi Keren Good job buat interior desainernya Wow Kamar putamanya Gede Pol 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 Mau masuk Kamar utamanya Jadi ini kan rumah Lebar 8 Dan kamar utamanya Lebar yang 8 juga Wah ini plong sih Kalau misalnya gak ada ini Bisa main futsal Gede cuy Lebar 8 gitu Kamarnya Lebar 8 Panjang 3 meter Ya of course Kalian bisa minta apalagi Ini nyaman sekali sih Kamar utamanya Oke Ini selain dari kamarnya Yang layoutnya enak Yang gede Luas Dia punya walk-in closet Itu juga idaman para wanita Walk-in closetnya Wah Ada kayak lorong gini Bajunya disini Disini Gaju dikantung-kantung Men Men gini-gini Men Bajunya banyak banget Saya lihat nih Di luar-luar Iya Memang modelnya gini Nanti sempak saya kelihatan Luar-luar sini Eh bukan gue taruh sempak Masa udah bagus-bagus gini Lu punya color Ditaruh sini Color Color Masa taruh sini Tuh color Semuanya sini Udah Udah color Color Lu bolong lagi Gak mau aja Gak Baru baju saya Sepre Gede Oh iya Bagusnya buat Isis saya Hei Lu rumah contok Lu Kacau Property rumah contok Pulang aja Ini Ori gak ya Bagus sih Tasnya Ini Buat Impian Wanita Impian Para wanita Panjang Jadi Kayak Sebuah koleksi Baju-baju Atau buat yang pria-pria Juga Jas-jasnya Taruh sini Ini biasanya buat dasi Buat kos kaki Buat pakaian dalam Terus Disini Baju-baju Bisa digantung lagi Ini bisa ditutup Baju-baju ini Baju-baju ini nanti Ini kan Ilustrasi ya Ini bisa ditutup Bisa ditutup juga Yang pake lemari Geser gitu Kalo misalnya kita Mau Taruh Barang-barang Tapi yang jelas Langsung Dapet kesan Mewah Dan ini bukan Lemari Baju-baju ini Kaca Kacanya juga enak Kita buat Ngaca Full Salah lagi Capek Pasti Demen banget sih Punya Lemari Kayak gini ya Dan Toiletnya Ada toilet Di dalam kamar ini Toiletnya Standar guys Ya Standar toilet Dan Sekali lagi Gak terlalu besar Tapi nyaman Toiletnya Nyaman Untuk sebagai Toilet Di kamar utama Kamarnya Luas banget Wardropnya Indah Menparuman Wanita Tapi Belum selesai Ini Balkonnya Gaudipul Soal apa lagi Sobalbalan Wah Ini Balkonnya Gede sekali sih Jadi Sayang Kalau gak dipakai Ini Dia Untuk ilustrasi Ditaruh dua kursi Satu coffee table Tapi banyak Yang bisa dilakuin Disini gitu Private dining area Khusus buat Mami papi Orang tuanya Private dining area Disini bisa Terus tempat Untuk barbecue Keluarga Bisa juga Wah Ini Ini gede sekali Spacenya Jadi enak Buat ngapa-ngapain Buat mau Brol heart to heart Mantap juga Tapi Ada tapinya nih Sayangnya adalah Karena ini area private Jadi bisa nikmatin Disini Disini Ya cuman si Pemilik rumah Bukan tamu Tamu Ya gak mungkin lah ya Masuk lewat kamar utama Terus ke balkon Gini Tapi yang jelas Saya bisa lihat Balkonnya juara Gak ngerti lagi deh Gue ini Layoutnya Interiornya Top notch Temen-temen Lihat sendiri deh Gue pasang ngomong Wah Bagus sih kamarnya ini Tapi gak ada tempat tidur Tidur di mana Ya kan Lu kasurnya Lu tidur lah Disini Gue nimpul Apa Gue tidur di atas Lu Iya sih bener Karena saya Sotabet Ini bagus banget sih Layoutnya Interiornya Jadi ini etik ya Etik cuman Biasanya Kalau etik itu kan Atasnya runcing Guys Gendinifian Karena ini modern French Jadi atasnya ini Gak terlalu Gak terlalu naik Ya Atasnya Jadi Jadi Sekarang gak terlalu panas juga Gitu Karena gak terlalu banyak kaca kan Gak terlalu sampai naik banget Jadi ini ruangan gak terlalu panas Terus Ini didesain buat jadi Working room Atau Art room Buat mengekspresikan kita punya karya Kebetulan ini karyanya Seni banget nih Ceritanya Disini buat ngelukis Ini buat main musik Dan Ini Favorit Waduh Banyak yang favorit Di ruangan ini Gak ada nanggung-nanggung sih Si developer ini Madland Untuk ngasih ilustrasi Ruangan outdoor Si ruangan etik ini Bisa jadi apa Ini kalian bawa tamu Dibawa ke sini Wah Udah pecah sih Malam-malam kalian gitu ya Bisa sambil minum Minum-minum santai Bisa barbecue-an Bisa buat komsel Bisa buat pengajian Tapi ini akan jadi ruangan Rumah lu akan jadi Basecamp sih Terumah temen-temen Kalau ada kayak gini Pasti akan jadi basecamp Orang pada suka kesini gitu Sambil liat sunset Oh by the way Bener bisa dapet sunset sih ini Wuih So Ya Ini Mantap Ruangannya mantap Gue suka Gue suka sekali Setelah kita lihat rumahnya tadi Kita mau bedah Masing-masing Mau dari lokasi Akses Dan harga Untuk lokasi dan akses Gue gak akan bahas disini Temen-temen Karena gini Yang mau gue tekankan adalah Rumah ini Maison University Lokasinya pas Di sebelahnya JGC Masih di kawasan Jakarta Timur juga Belum Begasi Dan untuk lokasi Dan aksesnya JGC Gue pernah bahas Di video sebelumnya Ya jadi waktu itu Kemarin episode sebelumnya Yang kita bahas adalah Essence Episodenya JGC ya Jadi kalian temen-temen Bisa ngeliat disana Untuk lokasi dan aksesnya Dan kita ngomongin harga Oke Jadi rumah ini Itu ada 3 tipe Temen-temen Tipe 7x10 7x12 Dan Tipe 8x15 Masing-masing berapa sih harganya Kita lihat Jadi untuk yang tipe 7x10 Temen-temen Itu harganya Adalah Start dari 2,1an Jadi 2,150an Dan cara bayarnya Kalau Sebelumnya Di JGC Itu ada cara bayar Yang DP 0 Jadi cuma bayar Booking fee aja Untuk di Maison Westeria ini Sayangnya Kita harus menyiapkan DP Jadi Gak ada DP di Seperti ini Cuma temen-temen Gak perlu khawatir Karena DP-nya ini Bisa dicicil juga Bisa dicicil Sampai 12 kali Oke Nah Langsung Kita lihat harganya ya Jadi harganya 2,1 21,50 Untuk tipe 7x10 Cicilan 20 tahunnya Itu sekitar 12 juta Temen-temen Dan untuk tipe 7x12 Harganya 2,7 Dan Cicilannya adalah 13 jutaan Sorry 20 tahunnya 15 jutaan 15 jutaan Tepatnya 15,4 Dan untuk tipe yang sekarang ini 8x15 Harganya lumayan Harganya adalah 5,1 M 5,1 M Dengan cicilan 20 tahunnya Adalah 29 juta Semua harga yang gue sebutin tadi Cicilannya itu dengan asumsi Temen-temen membayar Down payment 10% Dari harga rumahnya Jadi misal rumah ini 5,1 M Berarti down payment yang Temen-temen harus siapkan Itu adalah sekitar 510 juta So Jadi kalau kita ngomongin harga Jelas Rumah ini Gak bisa dibilang mahal juga sih Kalau dengan layout sebagus ini Dan lokasi masih di Jakarta Tapi yang jelas Segmen dari rumah ini Dari segmen middle Middle high Jadi buat temen-temen Yang meng-consider Rumah di Jakarta Timur Property ini Masuk jadi salah satu Favorit gue Dan Yang mau gue Aduh gue suka banget ya Jadi susah kalau gak ngomongin ini Layoutnya bagus banget cuy Layoutnya bagus sekali Cami Wapi Semualah Semua bahasa dikeluarin Jadi Dengan space-nya yang terbatas 8 ke 15 Tapi setiap ruangan di rumah ini Itu spacious Fungsional Tapi tanpa mengorbankan Estetikanya juga Memang Dua jempol Sama jempol kaki ini Buat Matland dan Kepelan Yang berhasil bikin rumah Sebagus ini Oke Dan terakhir Rating gue Untuk rumah ini Dengan mempertimbangkan Akses Lokasi Harga Layoutnya Gue akan memberikan rumah ini Penilaian 8,7 Per 10 Dan Komposisi dari layoutnya Kayaknya paling besar deh Gue suka banget layoutnya Oke Itu temen-temen Jadi Setelah ini Kalian tulis Kalian mau kita Akan review dimana Nanti kita akan reviewin Buat temen-temen semua Oke Sekian Review jujur Cari properti Review jujur Ora Ngapusi Sampai ketemu di episode selanjutnya Rek Saba Bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye selamat menikmati selamat menikmati